Terima kasih telah menonton! Jadi dia lagi hobi gambar Lukis-lukis gitu deh Kenapa? Nanti aku kasih tau ya Karena ada... Yuk kita kesana Eh, ini banyak bu Ini apa? Ini... Ya, kalau ini? Buku-buku Kalau yang ini? Boneka Jepang Mana sih boneka Rusia Tapi gak mau gede, yang penting boneka Ini? Pas Ini? Boneka Gila mau gambar yang mana? Yang ini Bener Buka ya? Nah, ini warna apa? Ijo 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 Wah, ini dia Bagus ya Tapi pelan-pelan Oh iya, harus dipakai ini Piring Om yang dulu ya Gila, sebentar Nanti kita makan Nanti kita makan Ayo Komi Iya Hmm, jadi kenapa harus dipakai piring Nanti kan dia bakal diganti warna pakai kuas Kuasnya dicuci di sini aja Kalau dicuci di laundry, mahal Komi Turunin dulu ya Yang besar juga diturunin ya Tapi nanti gavarnya Nah Ini biar ada ruangan Komi turunin Minum air putih yang cukup Banyak manfaatnya loh Kalau anak gak suka makan sayur atau buah Air putih bisa jadi solusinya Selain membuat anak tetap fit Juga bisa memperlancar pencernaan Itu satu Yang kedua Minum air putih yang cukup Juga dapat meningkatkan konsentrasi Karena air merupakan komponen penting Dalam pembentukan darah Oh ini buat Ini kan Kita mau ikut ini Apa gambar sendiri aja Gambar sendiri Yaudah Yang warna apa dulu Yang Dimananya Tunggu Berhubung ini furniture ada Sayang kalau kekotoran Kita punya Tikernya gila mana Tiker 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 babak Ambil Yuk kan yang pincet Yang pincet mana Yang pincet di luar Oh ini dia Tadaa Nek 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 Nah apa Makasih Sini arasnya Ini dia peduhnya minum Kami minum Kami minum Kami minum Biasanya bayok sendiri Tapi karena lagi ngelukis Ya gak bisa deh Jadi kalo ngelukis atau warnain ini sebenernya benefit banyak, benefit alias keuntungan Aduh dia kenal warna kaya tadi Be, kenal kan bisa sebutin satu alhamdulillah ya Ya kenal ungu Oh iya gapapa, nanti akan dirapiin Kedua, dia bisa mengenal bentuk Karena bentuk-bentuk yang diwarnain kan dia pasti akan tau ini namanya apa Ya ga bisa balikin Nah tinggal di puter Dan yang pastinya untuk melatih sensor motorik Kan tangannya beli yang ini Terus matanya juga liat ini Ini yang putih-putih masih banyak nih Mau bantuin boleh ga? Ketika anak-anak sedang berkreativitas Jangan pernah takut kalo tangannya atau bersentuhan sama kotor Tapi tetep harus dibawa pengalasan orang tua ya Jadi pada umur 2-7 tahun Anak sudah masuk dalam tahap pra-operasional Dalam tahapan ini anak belajar menggunakan dan Mempresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata Maksudnya gini Jadi anak-anak sudah bisa menghubungkan Aktivitas fisiknya Dengan kemampuan imajinasinya Nah pada tahapan ini juga Karena anak-anak kadang susah mendengarkan orang lain Tapi ga usah khawatir bu ibu Seiring pendewasaannya secara alami Anak-anak bakalan peka terhadap Setiap bentuk yang ada di lingkungannya 2. Pengenalan warna juga bagus loh Untuk merangsang imajinasi dan artistik anak Serta mengembangkan perfikir alternatifnya Ketika anak-anak sedang memilih-milih warna yang dia suka Ketika kita mencet Tunggu sampai 10 Satu Udah angkat tangannya Tangan gila Ayo 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 Let's go Tips cuci tangan Kalo wastafelnya tinggi Carilah tanggal darurat Kalo ga tinggi-tinggi amat Carilah di klik Ayo gila let's go Gila itu dari kecil udah diajarin cuci tangan Kenapa? Karena Cuci tangan itu Mencegah hukuman Dan yang jelas Cuci tangan itu Baik buat kesempatan Dan Estetikannya dapet gitu Alias bersih bersih Ayo cuci tangan Jadi tolong aja deh anak Biar aja pake contoh Oh Kila mau sendiri Oke deh Nah Sambil di bawah air Di bawah air Nah Hilangkan Hup Mau capek Oh Kila mau sendiri Ya udah Ayo Gosok-gosok Kalo si kelas sendiri Jangan sadarin Tuh Karena dia belum bisa Nah Nanti kasih tau ya Tips! Tiarabah Pek Juare C Nachini Pek Robert Tari L 상 It's We 控 Tari Tari air selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati